Intro Selamat datang di Jebret Media Kali ini sepertinya ada yang baru nih Karena Jebret Media sepertinya juga akan mengeluarkan Satu kembali apa ya konten ya bisa dibilang ya Benar Bapak Radat Valen Jebret Simanjuntak Saya lengkap sekali sepertinya menyebut nama yang beliau ya Jadi selain kita akan tampil di Youtube nih Buat lo yang lagi nonton Lo juga bisa dengarkan nanti di kanal-kanal podcast Yang lagi jaman sekarang kayaknya ya Iya makanya kayaknya lagi happening Lagi banyak diomongin dan berapa kali gue diundang ke acara-acara orang yang bikin podcast Dan gue pikir orang pada yang undang gue kenapa gue gak bikin sendiri Nah itu dia Jadi selamat datang di Jebret Media Podcast Ini edisi perdana bersama gue Mario Delano Sebagai ya host cabutan sepertinya Kalau Bapak Jebret ini kan sibuk nih Jadi kayaknya harus ada yang bisa nemenin gitu ya Sebenernya bukan host cabutan Dia salah satu host yang gue lagi scouting ya kan Oke Supaya jangan sendirian lah Jebret Sekarang Jebret sendirian Dia perlu juga teman-teman lain yang memang mau Betul Supaya bisa lebih lagi daripada Jebret Yang udah ada yang banyak kan sekarang kan Merasa mereka semua udah terlalu Exist dengan dirinya gitu Padahal sih nothing sebenernya gitu kan Oh gitu Kita pengen yang punya hati besar yang pengen Pengen belajar gitu kan pengen kolaborasi Nah itu yang kita ajak Jadi memang awal-awalnya tuh start from the bottom banget ya Bang ya Oh pasti Pastilah Jangan langsung tiba-tiba dari Wah baru naik Di Orbitin Bentar tiba-tiba udah naik gitu kan Udah banyak tuh yang kayak gitu ya Banyak Malah dia dapet piala duluan Wah siapa tuh Boleh dikasih tau disini Boleh diambil Orang gue yang ngajarin Dapet piala dua kali Jadi ya betul Jadi buat Bang Ibno Kapan nih bisa kita bikin podcast bareng disini Boleh lah sekalian ya Nah kita untuk episode perdana ini ya Kita ngomong apa Jebretter sih Bang ya Boah apa-apa aja lah Apa ya Jebret listener Nah karena podcast mungkin itu ya Jebret listener Nah ini kita Di episode perdana Pengen ngomongin Kenapa sih Jebret itu Awal mulanya Kebentuk lah Atau gak tercipta Terus Lu kan kalau komentator tuh Kadang-kadang Gue nyebelin loh Awalnya jujur ya Gue kalau ngeliat Jebret tuh Anjir Lu Ngeselin banget Cuman orang jadi pengen nonton Nah itu awalnya gimana tuh Bang Nah itu pasti awalnya Kalau dibilang gue ngeselin Karena Ini para pendengar Atau juga yang lagi nonton semua Lihatnya yang dari tahun 2013 Oke Pas lagi AFF Jamannya Van Dimas Oke Disitu tuh mulai Gue sebagai presenter komentator yang Ngeselin ya kan Tapi sebenernya karirnya tuh dimulai dari 2016 Salah 2006 Sampai 2012 tuh Sebelum Jebret Jadi ada sekitar 6 tahun 6 tahun Gue itu jadi presenter komentator Yang baik dan benar Sesuai dengan kaida-kaida Norma-norma Dan juga Aturan-aturan tidak resmi Yang diturunkan oleh presenter komentator sebelumnya Yang seakan-akan harus Seperti itu Diikuti Ya Di duplikasi Di mirroring Kalau bahasa KW Baju tas KW kan sekarang bilangnya mirror kan Ini di mirroring oleh temen-temen presenter dan komentator lain 6 tahun Gue seperti itu Yang kenal dikit banget Pak Ya enggak Kayak sekarang gitu ya Ya kalau sekarang Ya enggak usah ditanya Dangan lah Dari 2006 sampai Ya tahun 2018 Itu berarti berapa tahun tuh 12 tahun Baru menjadi Sportcaster ya Atau enggak Apa ya dibilang ya Favorite sportcaster Yes Di Indonesia Itu berarti perjalanan yang sangat panjang gitu kan ya 12 tahun ya Long journey Long journey banget Jadi 6 tahun dulu tuh yang awal-awal dari tahun 2002 itu ya 2002 tuh 2006 2006 2002 masih ngapain tuh Pak 2002 gue masih di UNPAD UNPAD ya masih kuliah ya Masih kuliah lo 2002 2002 gue masih main gundu kayaknya Oh udah tua juga ya Mainnya gundu ya Lumayan Belum ada gadget ya Belum ada Belum ada Sekarang main-main kayak Free Fire PUBG gitu belum ada Belum ada Oh tapi kita punya studionya juga Oh sekarang udah ada Iya udah Tapi beda Media pokoknya lengkap ya Lengkap los Lengkap Nanti kita kasih tau Buat sponsor-sponsor Boleh lo ntar abis ini Kalau episodenya Jebret Media Podcast udah banyak Gisa juga masuk ya Oh jelas Kita punya banyak kanal Banyak kanal Buat sponsor Mau brand apa aja Cocoknya program yang mana nih Ntar dia tinggal masukin Soalnya kita investnya gede Jadi perlu balik moda Oke Balik lagi kita ngomongin seorang Radot Valen ya Kita sebelum Muncul Jebret ini Nah Lo jargon lo kan Jebret nih Itu awalnya gimana sih Ini mungkin udah mater yang udah banyak banget lo Sampain di berbagai seminar Atau mungkin public speaking Tapi kita pengen ada jejak Apa ya Jejak digital lah nih Jadi buat temen-temen yang lagi dengerin Atau mungkin nonton sekarang Tinggal buka aplikasinya Untuk berbagai podcast Tinggal buka Youtube Terus cari Jebret Media Lo bisa dapetin banyak banget ilmu nih Dari seorang Radot Valen Gimana sih bang awalnya? Seorang kalo dibilang gue ngasih banyak ilmu Pada ketawa kali ya Disangkanya kan gue kan yang alay-alay Yang serba ngasal gitu kan Tapi yang jelas 2006-2012 Gue bawainnya baik dan benar Mulai dari cable TV Sampai ke TV terestrial Baru kemudian 2013 Gue ditawarin buat AFF U19 Which is tuh Harusnya Di grup TV-nya tuh Di kakak tertua TV-nya Tapi karena dianggap gak ngejual Dikasih ke yang lebih muda Waktu itu di grup yang Ada di Kebun Jeruk lah dulu Nah gue ditanya Lo mau gak? Gue bilang gue mau Tapi Lo harus bawainnya kayak orang Bawain Tarkam Terus Lo harus ciptain jargon Terus udah gitu Lo harus Tes Suara dulu Untuk kita bisa lihat Lo cocok apa enggak Nah waktu itu gue udah bilang Kan gue udah 6 tahun Gak perlu lah Gue dateng-dateng kesana Untuk coba Dan segala macem Dan gue gak suka yang terlalu Berisik Gue bilang Karena sekarang zamannya audiovisual Kalau zaman dulu kan radio Perlu divisualisasi Pake suara kan Nah kalau ini gak perlu lah Akhirnya mereka bilang Ya you take it or leave it Karena kita perlunya yang kayak gitu Ya karena gue juga Penasaran sama timnas Akhirnya gue bilang Yaudah deh Gue coba Dan akhirnya gue bilang Gue gak usah dateng kesana Tapi pake Kalau di sekarang Handphone jaman sekarang Apatah voice note ya Voice note ya Pokoknya pake voice note Kita kirim Waktu itu belum ada jargon ya Cuman cara berisiknya Gue udah bawain Akhirnya dapet Nah gue dapet disana Ada dua temen gue yang lain Di TV itu juga Akhirnya diminta untuk Seperti gue Ya Nah mereka gak mau Karena mereka bilang Ya gaya gue beda Gue gak mau lah Yang kayak si Valen gitu Cerewet segala macem Terlalu berisik Yaudah singkat cerita Gue jalan Waktu itu gue coba beberapa kata Dan gak viral Oke Ada Waktu itu Sebelum Jebret tuh apa aja tuh? Sebelum Jebret tuh ada Hub 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 Gitu lah Gak naik Terus ada juga yang Kalau jeger kan renra Jadi gue bikin waktu itu jeder Kaga naik juga Sampai ada satu lagi Gue lupa tuh Pokoknya jedang apa-apa gitu Gak naik juga Yaudah Akhirnya gue cuman bawain Dengan berisik Terus Pas lawan Malaysia Kita waktu itu kebobolan Terus akhirnya Menyamakan gedudukan Ya Somehow Gue emang waktu itu Zaman gue kecil Kalau main di kampung Jagakarsa tuh Kalau nendang kenceng tuh Bilangnya Jebret Lo tuh dulu tuh gitu ngomongnya? Iya anak-anak kampung Di Betawi sana tuh Jebret jebret Nah Akhirnya disitu gue Belum bilang sama produser Belum bilang sama tim Ya gue ngomong lah tuh Jebret gitu kan Abis itu Ternyata Di tweet dulu Jauhnya Twitter Instagram belum terlalu naik Rame Diomongin Udah Akhirnya Orang TV bilang Ya pokoknya lo Pakai lagi tuh Pakai kata itu lagi Untuk bisa Menarik engagement orang Udah abis pertandingan itu Setiap nendang kenceng Sama setiap Kita Memasukkan bola Gue ngomong kata jebret Jebret Berarti kan lo memang Membuat semacam Kalau bahasa kerennya nih ya Kalau lo yang ginonton sekarang Atau lagi denger sekarang Adalah Personal branding Kita selalu ngomongin Soal personal branding Soal Radu Valen Sekarang bisa seperti ini Karena personal brandingnya Dia sebagai komodator Yang memang berisik Dan akhirnya bisa Ya banyak channel sekarang Sempat kemarin bikin Kripik-kripikan Ya kan Terus juga Sekarang kacau sama Dengan banyak banget sponsor Yang sekarang juga bikin jebret media Memang awalnya tuh Dari personal branding nih Dia yang Kayaknya ngeselin banget deh Kalau misalnya lagi Komentatorin Berisik Terus kayak orang juga Jadi kesel Nah Tapi dari situ Dari haters-haters lo ini ya Lo bisa dapet duit banyak ya Bang ya Inilah Sebuah aktualisasi dalam Aktualisasi itu berat ya Dalam sebuah Zoliminisasi Karena gue setelah jebret itu Di jebret itu kan gue juga bikin Kata-kata Similar dengan yang biasa dipakai Sama komentator lama kan Gue bikin Kamus sendiri gitu loh Kalau nendang tuh apa aja Kata-katanya Kalau lari apa aja Kata-katanya Kalau nyundul tuh apa aja Kata-katanya Supaya gak sama Makanya waktu itu Yang nemenin jebret tuh Kata-kata itu Plus waktu timnas main Itu ada kutipan-kutipan Pahlawan Oke Yang gue pake Yang berikan aku 10 ribu orang tua Niscaya akan ku cabut Gunung Semerudara Berikan aku 10 pemuda akan kegucangkan Dunia itu kan Bung Karno Terus Banyak lah disitu gue pake Itu makanya jadi kayak Kalau penyanyi Itu kayak single pertama gue Nah abis itu kan gue di Di Mengalami ujian kehidupan Gue disitu memecahkan Rekor share rating TV Tapi karena alasan politis Gue di cut di Grup itu Oke jadi Lo udah bisa sampe Top performance Tapi lo di cut Itu 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 bener-bener ya Lo mikir bahwa dari 2006 Akhirnya lo dapet Suatu sempatan ya Opportunity lah Di 2013 Lo meledak gitu Terus Lo dibikinin acara Banyak banget jebret Apa game lah Apa segala macem Gue gak dapet komisi apa-apa Cuma tetep dapet uang siaran doang Dan waktu itu uang siaran gue kan masih Ya receh lah ya Ya masih receh lah gitu kan Terus tiba Gue pikir ini di momen gue nih Gue akan dapet piala ini Gue akan dapet iklan Gue akan dapet Semua yang selama ini gue pikir Akan gue dapet ketika gue Sukses Harusnya disitu kayak Hard work paid off Disitu ya Momen itu Harusnya disitu Di tahun 2013 2013 Tiba-tiba Tiba-tiba 2013 Akhir atau 2014 Kejadian yang tadi gue bilang itu terjadi Gue Di cut disitu Sementara gue tidak pernah melirik stasiun lain Karena gue merasa Gue orangnya grup itu Dan gue pengen loyal Betul Terus kedua Mata pencarian gue yang lain Kan gue pengajar training Tiba-tiba Di tempat dua gue ngajar Gue juga di take out men Karena? Yang satu Insecure Karena merasa gue Membuat komunitas yang Kayaknya mau ngambil muridnya mereka Yang satu Karena Klien Nganggep gue waktu itu Di kelasnya berisik Kelas sebelahnya gak berisik Terus gue dilaporin Terus katanya dia diinin dulu deh Di istirahatin dulu Nah si kantor itu Ngistirahatin gue Gak ngomong-ngomong Cuma gue gak dikasih jadwal 3 bulan Begitu gue 3 bulan masuk Gue tanya Masalahnya itu Gue keluar sendiri Gengsi men Padahal udah susah tuh Udah Lagi gak ada duit tuh ya Udah kere gue Akhirnya gue bilang Udah gue keluar juga Di situlah Momen gue bilang Gila ya gue pikir Ini akan jadi momentum gue naik Gue akan jadi momentum gue meledak Toto-tonya Malah Jauh lebih ke dasar Dibanding waktu gue belum ngetop men Lu bayangin gak? Duit gue di TV gak ada Duit gue di ngajar gak ada Oke Waktu itu gue Udah punya anak juga kan Jadi bini gue waktu itu panik juga Aduh Sampai Maksudnya kenapa sih gitu banget Sampai stress lagi Terus Akhirnya itu momentum yang lu bilang Kok sekarang gue ada Banyak kerjasama sama brand Segala macem Poinnya adalah Never give up Betul Sama kalau lagu tuh Apa tuh namanya Kalau bajunya mau salah deh Never give up ya Nah itu kan tapi yang kekinian kan Iya kan Ada tuh satu lagu tuh Katy Perry Apa sih namanya tuh? Apa? Gue lupa deh pokoknya ntar gue kasih tau deh Kalau gue udah inget Iya iya Yang jelas Akhirnya disitu gue mau mulai Untuk? Bermain yang namanya Jebret TV Di Youtube tuh ya? Sama Instagram Itu awal mulanya Jadi lu di tahun 2013 itu sangat struggle banget ya kan? Struggle Terus akhirnya lu memanfaatkan Dua Gue sangat ngetop Tiba-tiba gue dibanting Ilang gitu ya Ilang Jadi memang Mungkin banyak orangnya yang belum lihat gitu Sekarang seorang Jebret yang sekarang Wah ngebelir Yes Followernya banyak Segala macem Udah host dimana sana sini Tapi di tahun 2013 itu adalah Titik terendah banget ya Bukan terendah lagi Udah sampe Iya bawah banget gitu ya Gue sampe di bawahnya Yang sebelumnya gue mulai Bayangin gak tuh Akhirnya gue mulai Jebret TV Gue Nah Ada masukan kayak dari kupingnya Jangan menyerah Jangan-jangan Dia MU Rian MU Rian The Massive Halo Mas Rian Gapapa nih kita ajak ngobrol ke sini Boleh lah kita ngomongin MU sama Liverpool Oh ini gue jadi inget gara-gara si Albert nih If it doesn't kill you It make you strong Wih Kalau kata Katy Perry Liriknya begitu ya Dulu lagunya itu lagi ngetop Jadi nguatin gue banget Akhirnya gue buat Jebret TV ngutang Ngutang? Nah tapi kalau kita balik lagi ke tahun 2013 Ya Dulu media sosial belum sebesar ini Yes Ya kan Orang belum jadi aja yang youtuber Ya instagramer lah investor You name it lah itu Tapi kenapa lo berani ketika tahun 2013 Lo main youtube Lo main instagram Jadi gue liat waktu itu Bahwa ketika gue kerja sama TV Apapun itu Gue bukan Itu bukan punya gue Ya betul Kapanpun dia bisa ambil dari gue Gue sebagai host itu cuman dibayar Yang kalau mereka udah gak mau Gue tinggal dibuang Nah waktu itu ada platform Twitter Tapi Twitter gue liat gak terlalu maju Waktu itu akhirnya gue juga bikin acara sama BP BP udah main ke instagram Oke Jadi gue mulai belajar tuh apa sih instagram Dan itu menarik buat gue Akhirnya gue mulai juga main instagram Nah youtube Di waktu itu tuh Jamannya Radit udah main Ya Zaman yang anak-anak pertamanya youtuber lah Ya Belum yang sekarang Mbak Imbwong bikin youtube Terus juga si Siapalah Atah Lilinta ya Usi bikin youtube Terus si Reutami bikin youtube ya kan Yang sekarang juga ada Coach Justin bikin youtube Ya dia mah itu udah Gak usah dihitung ya Halo Coach ya Akhirnya gue pikir Kalau youtube emang punyanya amrik sih Tapi at least itu platform Itu gue kita yang create Ya Kita yang bisa bikin konten Kita yang bisa cari duit Ya Untuk memonetisasi Ataupun untuk Merangkul brand At least lo jadi channel ownernya disitu ya That's right Jadi gue waktu itu nyewa rumah di Band Hill Tapi belum punya duit tuh? Ngutang tuh ya Ngutang gue Terus gue pake tim produksi yang Temen-temen gue dulu Yang ngerjain program gue Dimana gue di blacklist Jadi gue kayak lo bantulah side job-side job lah Lo bantuin gue Kita shooting Ini cerita tentang jebret Itu udah ada dimana-mana Tapi cerita yang ini Sama lo nanya Gue jadi keinget Ini jarang gue ceritain Oke Jadi di Band Hill itu Kita karena Low budget Gue cuma minta gini Gue cuma minta Gue take satu hari full Kita sanggupnya berapa Kita take satu hari Harganya tolong harga satu hari Jangan lo hitung Kita bisa selesai berapa episode Bener Jadi gue waktu itu ada Dua kameramen Satu kameramennya Memang udah karyawan gue Satu kameramen dari luar Ada Which is dia juga sekaligus produsernya Ada lighting Kemudian sama ada Audio sama buat runner Itu gue Gue kasih apaan Sekedarnya lah Selama sehari Baru di akhirnya gue kasih kayak Kayak whisky Atau Kayak Belis Agur Kalau udah gak ada duit gue Amer Pokoknya Udah paling aman Amer ya Gue tau orang TV Pokoknya abis shooting Demennya santai gitu kan Ya udah akhirnya itu Lu tau gak Disitu gue Sehari Itu kita bisa kejar 20 episode 20 episode? Karena gue Dikenal sebagai host yang One take okay Jadi udah gitu Konsepnya Konsep ngehe kan Jadi maksudnya Kalau emang salah-salah dikit Gue bisa ngeles di roll Disitu gue bisa bikin Kayak 10 konten Yang jebret TV Kemudian 10 konten gue dulu ada namanya Public speaking TV Which is sekarang kita lagi hidupin lagi Nah Itu setiap hari Sabtu Kita buat itu Gue Kita yang bawa propertinya Gue yang bawa wardrobe Kita yang bawa kipas anginnya Kita yang pinjem alat Pokoknya semua masuk mobil gue Tiap Sabtu gue bawa ke Ben Hill Kita shooting Dan itu Itu berlangsung terus Gue bilang sama tim gue Mungkin sekarang lo belum ngeliat Ini jadi apa-apa Gue bilang Tapi lo percaya sama gue Someday Ini akan jadi sesuatu Yang kalau ini akan jadi sesuatu Ya gue gak akan pernah lupa Amal lo semua Yang bantuin gue sekarang Gue bilang Udah akhirnya berjalan Ya tipis-tipis aja pak Ya Yang ngeliat 200 Pak kalau kamu tanya Udah cukup proper ya Meskipun low budget Tapi proper gitu ya Proper 2,5 500 Yang nonton tuh Ya kesal juga men Aduh udah minjem uang Segala macem Ya ternyata cuma segitu-segitu juga Udah habis itu gue juga main Instagram Itu berapa lama bang? Kira-kira disitu Ada Setahun ada? Disitu gue Ada sampai 2014 2015-an 2016 lah Gue baru akhirnya bisa dapet sponsor itu Pas Jaman Liga 1 Belum di grup yang sekarang Yang masih di grup sebelumnya Waktu itu akhirnya gue Dikenalin sama orang Traveloka Gue ngajuin proposal Gue ngajuin proposal Gue bikin konsepnya tadion Konsepnya tadion Which is gue sebelumnya Udah bikin buat timnas Pakai duit sendiri juga Jadi gue tinggal kasih portfolionya Ini loh Tapi gue pengen bikin konsep Buat klub-klub Terus di tiap kotanya Gue ambil Situasi di stadion Sebelum pertandingan Saat pertandingan Setelah pertandingan Bagaimana Konsep atau juga Bagaimana sih Fans-fans di sana Landmark kotanya Sama Kulinernya Jadi semuanya tuh ya Kita ambil semua Akhirnya gue dapet 10 stadion Dan tim sendiri Yaitu timnya adalah tim yang waktu itu bikin Nama gue di 2014 Kita jalan bareng disitulah Gue bisa ngerasain Oh kalau kita kerja sama-sama brand Ya kita bisa atur sendiri Memang tipis-tipis Tapi paling gak kita bisa atur sana-sinilah Untuk bisa lebih murah segala macam Talentnya kan gue juga Akhirnya kita jalan disitulah Awal permulaan gue kenal Yang namanya YouTube gue ini Disupport sama brand Dan follower gue juga naik banget disitu Karena Waktu itu Kita main kan ke stadion-stadion Dan yang membuat gue terharu adalah Ketika gue udah lama gak siaran Ternyata pas gue ke stadion Mereka tetap tau gue Jadi Lo cukup udah dikenal sama mereka Ternyata di daerah gue sangat dikenal Dikenal karena memang dulu Waktu lo di TV Lo sudah Nancep yang 2013 Yang jebret itu udah sampai ke Kota-kota lain gitu ya Fans-fans lain Jadi orang Wah nih Bang jebret Bang si jebret Si jebret gitu ya Salah satu foto Yang gue buat Buat modal waktu itu Adalah kita shooting di Foto studio Gue pake jaket timnas segala macam Ada satu pose gue gini Ini pake Cincin gue yang Garuda Gini nih Gayanya sengah banget Jadi kalo misalnya Lo lagi dengerin nih Lo gak bisa ngeliat visualnya ya Temen-temen Di YouTube Ini pokonya Tangannya jebret Kedepan gitu ya Ngepal dua-duanya Pake cincin Garuda Mukanya songong Iya jaket timnas Muka songong Rambut di pomet Itu terkenal banget ya Itu Ada satu brand yang Sampai sekarang kerjasama sama gue Karena dia masih kerjasama sama gue Gue sebut aja Hansa Plus Dia gara-gara liat foto itu Dia nyuruh orang timnya Yang pernah kerja bareng sama gue BpW itu buat Nivea Man Buat cari gue Dan ngajak kerjasama Nah Hansa Plus inilah yang pertama Kerjasama sama gue buat Instagram Oke Kalau tadi kan Traveloka Yang sama Youtube Untuk Youtube Ini yang sama Hansa Plus Dan Mulai saat itu Gue mulai ngerti Yang namanya Gimana kita mengajukan konsep ke brand Gimana kita memulai Presentasi ke brand Untuk bisa Sama-sama melakukan aktifasi Dan Gaya cincin itu Sebentar lagi Akan ada rilis juga Oke Di salah satu promo iklan Bapak tau lah Bapak ya Saya juga tau ya Bapak juga tau Soalnya saya syutingnya baru itu Saya disuruh begini juga Tapi pake Ini brandnya Si brand itu Oke Tapi gue tau itu pasti Ngambilnya Konsepnya dari Konsepnya Dari konsepnya Dari dulu ya Jadi lu gak pernah tau Yang lu buat dulu Ternyata bisa jadi sesuatu Yang Yang ternyata akan jadi Apa ya Hal yang baik Buat lu ntar itu Iya Jadi semacam Kalau misalnya Kita lihat juga Lu sudah menciptakan Mereka di personal branding Seorang Radut Valin tuh Sekarang seperti ini Radut Valit yang nyebelin Radut Valin yang nyelene Radut Valin yang Songong Nah tapi itu semua memang Itu dari Bawa banget ya Bang Dari bawa banget Dan Akhirnya Kita create Sebenernya Sebenernya gue Emang songong orangnya Tapi Gak sesongong yang orang lihat Karena Kesongongan itu Pasti Ada yang memang kita bentuk Ada yang memang Udah dari Bawaan lahir Bawaan lahir Kalau Bang Jebret ini Kalau meskipun lu lihat di TV Atau dimanapun songong Kalau lagi di off air Lagi nongkrong Waduh Melonya Mantap Lu harus tahu Kalau gue nongkrong Apalagi kalau gue lagi Sambil minum-minum gitu ya Air putih Air putih Makan Itu kisah Kisah pahit gue tuh Soalnya banyak banget Jadi kalau mau mancing gue cerita Dengan melo Ajak nongkrong Ajak nongkrong Kasih gue minuman itu Air putih itu Gue pasti keluar semua Kenapa? Karena pahit banget men Bener-bener Dan kan gak mungkin Gue udah personal branding gue songong Terus gue lagi Dalam keadaan yang biasa-biasa aja Terus gue ceritain itu Ke orang kan gak mungkin Perlu momen tertentu Betul Iya kan Nah makanya gue bilang juga Tapi orang harus Harus tetapin juga sih Mar Kalau personal branding songong Itu maintain-nya mahal pak Parah Parah Kalau personal brandingnya humble Itu lu sekere mungkin aja Petampilan lu Karena lu humble gitu Tapi ketika lu songong Lu memang Belagu gitu ya Itu maintain haters tuh Harus lebih Harus keliatan Everything is okay Gue baik-baik aja Gue tetap keren Gue tetap ada Gue tetap mewah gitu Jadi gue tuh selalu ketika Ngeliat Instagramnya seorang Radut Valen Ketika dia sudah memposting Emu Sudah memposting apapun Yang memang Menimbulkan kontroversi Ketika melihat kolom komen tuh Gue ngakak sendiri bang Banyak yang bilang begitu Kayak Nih orang kenapa pada kepancing gitu ya Terus kayak Wah nih Songong banget cipret Anjing lu Ngapain lu gitu-gitu Lu ke monitor apaan Lu kayak gitu-gitu kan Maksud gue Tapi ternyata lu bisa Maintain itu Iya-iya Ya Ronaldo kan pernah bilang kan Your hate make me stronger Your love make me unstoppable Jadi Mantap Mantap Gue pake aja prinsip itu gitu ya Ronaldo akhirnya Gue tuh dulu benci banget sama dia Makanya anak gue namanya Leo kan Leo kan Karena Messi kan Benar-benar Begitu lihat Ronaldo sekarang nih Terus gue nonton di Rusia Emang kita juga Juga dikasih momen yang Kita gak bisa benci dia Memang dia songong gitu Karena dia kerja keras untuk itu Dan Di momen-momen tertentu Dia memang jadi penentu yang Ya udah lah gue gak bisa bilang Dia lagi Belagu apa Emang dia deserve untuk Apa yang dia buat Gue belajar juga dari dia Memang songong itu perlu nih temen-temen Meskipun ya lo harus tau Batasan-batasan sampai mana sih Benar Songong itu kayak gimana Dan gak semua Dan gak semua orang cocok Iya Kalau Justin dia cocok Iya Tapi kalau yang kayak orang yang good guy Ya mungkin belum cocok Iya Kayak Ibnu Jamilo ya Gak bisa Kalau disuruh songong gak bisa Dia udah jadi Abang ganteng aja gitu Iya Dan Dia gak usah song lucu lah Karena dia gak lucu Iblu tuh gak lucu Jadi kalau dia mau lucu tuh Gue tuh garing banget Gue mau ketawa gak lucu Gue gak ketawa gak enak Gak enak bener-bener Karena temen gitu kan Nah tapi kita ngomongin soal Jibret lagi nih 2013 sampai 2016 Itu tadi kan Lo struggle dengan Youtube Terus juga lo bikin Instagram Lo udah mulai dapet sponsor Terus Ya berbagai macam hal lah Pelan tapi pasti Seorang Radut Valen Mulai kembali Ya berlari lagi nih Tanda kutip berlari lagi gitu kan Sampai akhirnya Momentum dimana sih bang Turning pointnya Lo kembali lagi ke TV Terus juga Menjadi ya Radut Jibret Valen yang sekarang It's really good question Jadi Kalau episode pertama ini Agak lebih panjang gak apa-apa Karena pertanyaan-pertanyaan dia Di luar dari yang gue sangka Kan dia tanya Jadi which is good Karena kalau lo emang pengen Dengerin Ini sesuatu yang Buat hidup lo harusnya Bisa jadi sesuatu juga Walaupun ini bukan acara motivasi Acara motivasi di Public Speaking TV Oh iya siap Jadi Turning point gue harus Terima kasih satu sama Net TV Net TV Waktu itu Memberikan gue kesempatan lagi Oh yang program Tengah malam itu ya Iya Tapi sebelumnya gue sempet dikasih juga Ada pertandingan-pertandingan Turnamen-turnamen tuh Gue pake jedar Single kedua gue Berharap Jessica Iskandar Komplen Oh berharap komplen malah Ya supaya rame Oke Ternyata kan jedar ya gitu ya Ya udah gitu aja Ya udah kagak naik Single kedua gue Akhirnya dapet yang program Tengah malam Disitu gue dapet momentum Dan abis itu Gue dipanggil lagi Di televisi Yang niarin Tim nasional Yang sekarang gue di MTK Iya Lalu gue dapet timnas disana Abis itu gue dapet Akhirnya dapet liga juga Nah disitu Sama piala presiden Disitu gak gue sia-siain Single ketiga gue hajar Momentum lo itu Disitu tuh ya Disitu single ketiga gue hajar Dengan anak-anak U19 yang baru Gue kasih nama tuh Yang namanya Witan Sulaiman Jadi Baby Shark Peggy Molana tuh Jadi Kelog 9 Lutfi tuh jadi Menteri Perhubungan Kemudian juga Si Nur Hidayat Jadi Somba Opu Asnawi Mangkualam Jadi Apa itu namanya Di Makassar Benteng Rotterdam Pokoknya semua pemain Gue kasih julukan Sesuai nama daerahnya Iya Ternyata itu Di daerah Populer banget Mereka merasa Gue tuh tau Dan gue menyapa mereka Sesuai dengan Nama-nama daerah mereka Dan itu viral lagi Baru kemudian gue dapet liga Gue gak sia-siain Single keempat gue Single keempat gue adalah Memberikan Warna dengan Bahasa-bahasa yang Kalau di Sunda Pake Logat Sunda Jakarta Pake Logat Betawi Medan Pake Logat ini Yang gue kagak tau Gue gak paksain Karena gue takut salah Daripada kepleset Terus istilah-istilah Menipu gerakan gocek Jadi 378 Karena itu di pasal Ada penipuan Kalau merebut bola Jadi 362 Karena dia mencuri Kemudian juga Antarkota-antar provinsi Bumpan membelah lautan Dan akhirnya gue di komplain Namanya struktur pelatih Katanya membuat istilah sepak bola Buat anak-anak sekarang Jadi tidak Tau mana yang benar Dan akhirnya ngikutin kata-kata gue Dan itu terbukti Sekarang gue kalau ke sekolah sepak bola Semua manggil-manggil gue Terus sekarang kalau ada gerakan-gerakan itu Pake kata-kata gue Bukan pake kata-kata pelatih Jadi Gue Kemudian Ya di satu sisi gue agak Ya maksudnya Aduh jangan sampai juga sih Merusak ya memang Udah jelas terminologinya Tapi di sisi lain gue merasa diapresiasi Makanya Itu kalau lo tanya Momentum balik laginya Momennya gak lama Mario Gak lama gue mulai kenal sama brand Gak lama juga Akhirnya TV manggil gue lagi Oke Jadi di Ya yang gue denger sih Dia pengen banget manggil lagi Tapi Udah kepalang Gak bisa kan Gak bisa ya Ya udah akhirnya dia cuma melihat kesuksesan gue dari jauh aja Tapi gue tetep berdoa buat mereka Oke Karena gue diajarin Lo gak usah dendam sama orang kayak gitu Betul Gue harus bilang makasih malah Karena kalau gue gak digituin Gue gak berusaha bikin cipret TV Jadi yang sekarang ya Gue gak bikin Instagram Gue gak tau Suasana di TV lain Which is Menurut gue itu bagus banget Akhirnya momennya 2006 sampai 2013 Gue gak jadi siapa-siapa 2013 gue naik banget Tiba-tiba gue jatuh lagi 2014 sampai 2016 Gue kosong Mulai jebret TV 2016 gue dapet momen Dimana Instagram sama Youtube Gue jalan dengan brand Gue dapet program lagi Jadi emang untuk dapet sesuatu Prosesnya men Sakit Pahit Nyakitin Jolimin semuanya Semuanya ada Jadi kalau gue sekarang songong Itu karena Wajar Itu karena ujian-ujian yang gue hadapi Itu membuat gue gak boleh terlalu keliatan Lemah gemulai Betul Gue harus kuat gitu Jadi kalau misalnya temen-temen Yang ngeliat ya Mungkin baru follow-follow Instagram Atau mungkin liat YouTube-nya Jebret Wah ini orang kan apa ngeselin banget ya Tapi in other side Inilah seorang Radut Palen gitu Kita di edisi perdana ini Untuk Jebret Media Podcast Dan juga di Youtube Gue pengen Bener-bener ngulik Seorang Jebret itu seperti apa sih Dan memang sekarang Orang-orang juga udah liat nih Jebret adalah Jebret yang sekarang Dan proses dia Ke Dia yang sekarang ini Menurut gue Ya Tidak mudah gitu ya Dan gue Bisa bilang apa ya Gue tuh Lakukan ini sebenernya Buat Derajatnya Presenter komentator ini Lebih dihargain men Karena menurut Ya menurut gue juga dulu Karena selama ini gue tau banget Komenator tuh seadanya aja ya Seadanya cuman nemenin Karena mau ada iklan Ada gak ada gitu Terus kalau komentator juga yang penting Dia bisa mereportase pertandingan Dari sisi Kalau MC off air Gak terlalu banyak yang mau Karena dianggap dia ngertinya bola doang Dari sisi budget Biasanya di TV Ya kita nih dibanding sama Yang profesi sejenis di bidang entertainment Itu paling rendah Nah itu dia Dari sisi brand Tidak pernah dilirik Oke Nah kalau orang lihat gue secara positif Teman-teman seprofesi gue Harusnya mereka Harapan gue mereka bisa lihat Sesuatu yang positif Dimana sekarang tuh Komentator dan presenter Ikut diomongin Ikut diberitain Brand mulai melirik Gue bisa MC di tempat Yang bukan olahraga Gue bisa ngisi program lain Di acara yang bukan olahraga Tapi sayang ya Kayak 80% Tetap menganggap gue nih Sesuatu yang menjadi Benalu Hancaman buat mereka lah Kayak yang Ini ngerusak 20% Yang memang ngeliat ini gue merupakan Sebuah strategi dan lain sebagainya Yang sekarang tetap berteman sama gue Adalah orang-orang yang sekarang Akhirnya juga ikut maju Oh gitu Di profesi mereka sekarang sebagai Sportcaster sama komentator Jadi Ya itu terserah mereka lah Tapi yang gue Kemudian lakukan adalah Gue gak mau Gue ini sendirian Iya Gue buat lah yang namanya Jebret Media Jebret Media itu Gue bagian yang gue gak tampil Jadi kalo liat sekarang Jebret TV Baru dapet silver doang kan Belum dapet gold Tapi buat gue Silver tuh udah kayak Dapet sebuah pengakuan Kayak waktunya gue juga buat Which is good Which is good lah Ya jadi Kayak sekarang menurut gue Waktunya gue buat Ngedepanin juga Talent-talent lain Gue ada di belakang layar Oke Nah itulah awalnya Jebret Media ada Jebret Media berarti Tadi sekitar tahun 2014 itu ya Jebret Media ada Jebret TV Jebret TV itu ya Jebret Media baru di 2000 Sekarang 2019 ya Iya 2019 awal Jebret Media Oh gitu Baru Dan memang kalo misalnya kita ngomongin sekarang Beralih dari seorang Personal Branding Radut Valen Jebret Yang sekarang udah seperti sekarang Terus kita ngomongin soal Ya lo bikin Jebret Media Itu tadi lo bilang Memang pengen Karena kutip mengorbitkan Orang-orang gitu Nah Apa aja sih isi di dalam Jebret Media itu bang Kalau Lo bisa kasih tau Ya awalnya Jebret Media Waktu gue ada jalan sama Partner gue Yang Simon Menggolan Waktu gue kasih ke Ya ginilah Jahatnya gue kan gue Belagu Tapi baiknya kan Gue bisa datengin Sponsor untuk Ngeberangkatin orang ke Inggris Benar Waktu itu akhirnya dua orang Berangkat ke Inggris Terima kasih buat Bang Simon Sama grup Ansa Plus Nah Dari situ akhirnya tercetus Kenapa kita juga gak buat Sesuatu yang lain Jebret Media Nah Jebret Media ini Kayak kita mau ngambil Kayak kalau di luar tuh BR gitu yang Main-main grafis Akhirnya ada Kita dapet tempat Disana ada studio Dan lain sebagainya Cuman waktu itu Jalannya belum terlalu Belum terlalu terstruktur Karena Kesibukan masing-masing Sampai akhirnya kita dapet Sekarang gue ada dua partner Which is mereka semua Luar biasa Sampai sekarang Jebret Media punya dua studio Yang satu ada di Jalan Sabang Buat yang hard set Dan yang satu lagi ada disini Buat yang Green screen Dan lain sebagainya Nanti juga bisa dilihat Instagramnya Dan juga Youtube nya Studio ini Karena semua juga bisa sewa disini Dan percaya sama gue Untuk buat ini Dan akhirnya kita Akan fokus setahun ini Untuk Empat program Yang satu adalah program Sepak bola umum Which is sudah jalan Kemudian yang kedua adalah Esports Esports Ini yang lagi naik banget ya Sekarang ya bang Naik banget Dan gak bisa enggak Ini harus kita grab secepatnya Karena Orang masih menilai Kalau orang umum Lu main game atau gamers Lu cuman Rusak buat waktu sekolah Segala macam Iya ngabis-ngabisin waktu lah ya Nah Jebret Media Pengen mengkomunikasikan Bahwa sekarang Dia udah menjadi bagian Dari olahraga rekreasi Bisa menghasilkan Bisa punya profesi Dan kita pengen Nyebarin ke orang-orang awam Terutama penonton bola Yang nyata Bahwa ada yang namanya Esports Bukan cuman milik gamers Dan kita juga akan siapin Semua turnamen-turnamen disini Kita juga bakal beritain Bahkan kita juga mungkin Nanti akan banyak Berkolaborasi sama para Iya gamers Gamers-gamers Antet-antet esports Baru kemudian Ini juga yang baru banget Kita akan Mengetengahkan Sepak bola wanita Oh oke Udah jalan nih ya Sepak bola wanita Udah mulai produksi Waktu di piala dunia Kemarin Udah jalan kita selipin Di WTF kemarin Yang menentok football Jadi nanti kita akan ada Empat playlist Satu menentok football Cewek-cewek ngomongin bola Dia gak dipaksain buat Agak terlalu tahu tentang bola Tapi dia akan mengulas sesuai dengan Kemampuan mereka Tapi dengan Apa tuh Mereka gak perlu untuk menutup-nutuplah Bagian tubuhnya yang indah itu Yang kedua adalah Woman on top Dia juga yang bawain cewek Tapi lebih elegan Dia akan ngomongin tentang Sepak bola wanita Baru kemudian Yang ketiga adalah Jebret esports Dimana semua tentang esports Akan kita garap disana Sampai dengan Yang tadi gue bilang Baru yang Keempat adalah Lo Untuk megang jebret podcast Oh gitu Gue megang Oke Karena Kita pikir Teman-teman lain juga pada Jalanin ini Kenapa kita juga gak bisa jalanin ini Kita punya sarananya segala macem Dan bisa menjadi sebuah Wadah lah Buat jebret team Buat followers gue Untuk yang mungkin gak bisa mengakses Misalnya liat di TV Atau di Youtube Dia juga bisa denger di Podcast Kanal-kanal podcast Yang jelas Yang paling penting adalah Gue ini Kalau jebret team Gue bilang Ini adalah Kumpulan dari teman-teman Yang disingkirkan dimana-mana Gak diterima dimana-mana Dia boleh masuk jebret Oh gitu Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang Aduh gue casting sana-sini Gak dapet Atau gak Jadi pandit gak dapet Udah Hubungin dia aja Nah kalau jebret media Gue pengen Membuat komunitas Orang-orang yang Pengen belajar Jadi presenter Jadi komentator Yang mau belajar Bukan yang udah sok terkenal Atau sok mahal gitu Untuk bareng-bareng kita garap Dan yang gagal casting dimana-mana Atau mungkin dulu profesinya bukan presenter Tapi dia punya keinginan buat itu Lo juga boleh nanti Mungkin kontak kita Gue akan lihat potensinya Kalau memang kita lihat bagus Kita akan bikin sesuatu Dan itu impian gue Gue banyak bisa menemukan teman-teman Yang memang punya potensi Selama ini gak dapet kesempatan Kita bisa buat program Makanya gue bilang Lo jangan khawatir Gak punya program di TV Di radio Udah banyak platform Benar Kita buat sendiri Itu yang paling penting Jadi kalau bisa gue rangkum Dari semuanya teman-teman ya Untuk obrolan pertama Di episode perdana ini Jebret itu bukan lagi Tentang seorang radut valensi manjuntak Yang udah lo lihat dimana-mana Tapi jebret itu bisa buat semua ya bang Jadi lo bisa ikut disini Lo bisa ngobrol-ngobrol sama Bang Jebret juga Atau kalau lo pengen Bisa dapat kesempatan yang lain Inilah saatnya Lo harus Lihat Jebret Itu bukan lagi dari sebelah mata Tapi harus Benar-benar lo fokusin Kali aja lo bisa dapat Banyak hal baru disitu Nah itu dia Gue berprinsip Ada kan seven habit tuh Eight habitnya kan Kebiasaan ke delapan kan Lo setelah lo menemukan mimpi lo Lo harus membantu orang Menemukan mimpinya Betul Nah menurut gue Momen gue sekarang Sebagian dari mimpi gue udah Gue dapet Betul Sekarang waktunya gue buat Membantu orang lain Untuk menemukan mimpinya dia Oke Di sisi lain Partner gue yang dua Dia mereka juga sudah Mendapatkan mimpinya dia Dia lagi membantu gue Untuk menemukan mimpi gue Yang ingin membantu Mimpi orang lain Jadi kalau itu turun terus Kemana-mana Kita udah nyebarin berita baik Buat banyak orang Baiklah Itu dia tadi Radot Fallen Golden Way ya Itu bagus banget Lo bawainnya bagus Sehingga gue gak keluar belagunya Oke gitu ya Lo bisa keluarin sisi gue yang berbeda Jadi Buat teman-teman yang baru pertama kali lihat Untuk episode awal ini Kita akan lebih banyak lagi Ngobrolin tentang sepak bola Ngobrolin tentang apapun itu Mungkin dari sepak bola Menceng negara Liga Inggris Atau mungkin Liga Indonesia Mungkin nanti juga Nanti e-sport juga bisa lu Wancara Sampak bola wanita juga Betul Cuma yang begini-begini Cuma episode pertama aja Benar Jangan sampai yang lain lagi Yang lain udah harus balik ngehe lagi Balik lagi Jadi seorang jebret ya Karena kalau lu nanti episode lainnya Mau bikin gue melo Ya harus disediain tuh Kita syutingnya tengah malam kali ya Gak siang-siang gini ya Ini jangan salah lu nih Yang operate kita nih tiap siang juga Cueka aja Gas terus Oke lah Teman-teman Terima kasih sudah mendengarkan Dan juga menonton Untuk jebret media podcast Atau juga bisa lu lihat di youtube Juga nih ya Terima kasih banyak Kita akan ketemu lagi Untuk Nah jangan lupa juga ini Mar Tempat kita Tempat Kenapa Tempat kita ini keren banget Dan lu bisa untuk juga Misalnya mau sewa Mau bikin kayak kita Silahkan tuh Ada di instagramnya WDP underscore production 2019 Silahkan di sebelah kiri kanan ada Sama youtube nya WDP production 2019 Kalau jebret media Instagramnya jebret media Akun youtube nya jebret media TV Oke akhir kata Kita harus sabut dulu nih Teman-teman terima kasih Ntar Lu bisa denger ini Di podcast juga Ada di kanal podcast Spotify Atau apapun itu Semuanya nanti bakal kita Salurin semuanya Oke Sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Dari jubret media podcast